Halo teman-teman subscriber dan juga teman-teman penonton channel Youtube Dada Nandar, apa kabar? Nah, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 17 April 2024 atau Seminggu, 7 hari setelah Idul Igrim, 14.45 Ejiria. Nah, saya kembali memberikan laporan visual dari Satu Rangutan Madalaran, itu selesai dunia. Oke teman-teman, inilah video selengkapnya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel Youtube ini. Lanjut. Ini kondisi di depan stasiun teman-teman pada jam 17.30 lebih menjelang lagi. Banyak selalu kendaraan dan dimangkan kecilan ataupun terbuka di area stasiun. Di area stasiun teman-teman, G1246. Nah, ini ruang tunggu dari stasiun Gereta Cepat Padalarang pada hari Rabu sore, tanggal 17 April 2024. Atau seminggu setelah Idul Fitri, 14.45 Ejiria. Lumayan penumpang rame. Nah, ini kedatangan kereta cepat dari Tegal Luar ke arah Jakarta. Kemudian berhenti sekitar 4 menit di stasiun Padalarang untuk kemudian menaikan penumpang. Tegal Luar ke arah Jakarta. Nah, kemudian kereta berhenti sekitar 4 menit di stasiun Padalarang ini untuk menaikan penumpang yang tujuan Jakarta. Ini teman-teman lihat, bogi bagian depan yaitu bogi yang ada motornya atau ada powernya. Jadi, EMU Kereta Cepat Jakarta Bandung ini atau CR400AF memiliki 8 gerbong dan 4 gerbongnya merupakan EMU yang ditenagai dengan motor dan 4 gerbongnya tidak bertenaga. Jadi, makanya EMU Kereta Cepat Jakarta Bandung ini bisa lari dengan kecepatan tinggi yaitu sampai 420 km per jam. Untuk kecepatan maksimalnya dan untuk kecepatan operasional 350 km per jam. Karena dari 8 gerbong ini, 4 gerbong diantaranya ada motornya atau ditenagai motor. Sehingga bisa lari dengan kencang di atas rel yang sudah dirancang relatif lurus. Nah, oke kereta diberangkatkan lagi ke arah Jakarta setelah menaikan penumpang. Luar biasa. Oke teman-teman, sekarang giliran Demokrata Cepat yang datang dari Halim, Jakarta. Berhenti di stasiun pada larang untuk menurunkan banyak sekali penumpang. Yang mana penumpang ini terbagi dua bagian. Sebagian kecil keluar dari stasiun pada larang dan sebagian besar melanjutkan perjalanan ke stasiun Bandung. Dengan menggunakan kereta Piger. Karena kereta sempat ini langsung ke stasiun tegal luar. Kalau yang ke stasiun Bandung atau pusat kota, maka menurunkan kota itu. Ini kampangnya turun. Terima kasih telah bergerak. Semua dari bagian depan ini. Nah ini saya akan arahkan kamera ke bagian tengah dan ujung barat. Di mana penumpang paling banyak keunisian itu. Penumpangnya banyak sekali teman-teman. Sebagian kecil keluar dari stasiun pada larang ini. Untuk melanjutkan perjalanan ke kota baru dengan kegaraan masing-masing. Dan sebagian besar lagi melanjutkan perjalanan ke tengah kota Bandung. Atau ke stasiun Bandung dengan menggunakan kereta Piger. Karena kereta sempatnya langsung ke tegal luar. Oke, tampaknya sebentar lagi diberangkatkan ke stasiun tegal luar. Bel sudah mulai berbunyi. Pertanda pintu sebentar lagi ditutup. Kemudian kereta akan diberangkatkan ke stasiun tegal luar. Atau stasiun terakhir. Di ujung timur kota Bandung. Nah, pintu sudah ditutup. Sebentar lagi berangkat. Oke, teman-teman. Lanjut terus nontonnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!